Intro Pelatih Persi Bandung, Bojan Hodak, sudah punya strategi buat mengantisipasi krisis bank kanan, salah satu cara dengan memanfaatkan pemain yang ada. Kepergian Ibutu Gede Juni antara kebayangkara FC pada bursa transfer paru musim memberikan masalah buat Persib. Bagaimana tidak, mau Bandung saat ini tidak memiliki pemain berposisi bank kanan murni. Tentu saja situasi ini membuat Hodak harus berpikir keras. Dia harus bisa menentukan pemain yang tepat untuk mengisi posisi bank kanan. Saat ini, saya belum mendapatkan kabar apapun dan tentu kami berusaha untuk menemukan penggantinya. Tidak mudah memang jika di pertengahan musim untuk mencari pemain baru, sementara kami akan memanfaatkan pemain yang ada dulu, kata Bojan Hodak. Jika melihat dari komposisi klub, ada nama Kakang Rudianto yang bisa ditempatkan di posisi bank kanan, meski pada posisi aslinya Kakang adalah seorang bank tengah. Selain Kakang, Robby Darwish juga bisa dimanfaatkan untuk dimainkan sebagai bank kanan. Robby pernah melakukan tugas ini dalam beberapa laga Persib Bandung. Dalam masa persiapan Persib Bandung menghadapi Dewa United di Pekan ke-10 Liga 1 2023-2024, kabar baik datang dari tim Persib Bandung. Kabar tersebut disampaikan oleh Bekamputra Nugraha yang memastikan kebugaran dirinya dan rekan-rekannya terus meningkat. Lima hari libur selama jeda kompetisi, cukup membuat pemain pres kembali sehingga siap kembali menjalankan program dari pelatih. Dikatakan gelandang Persib ini, tim memanfaatkan jeda kompetisi untuk introveksi, sebab ia ingin penampilannya bisa lebih baik saat Liga 1 2023-2024 kembali bergulir pada 26 November 2023 menghadapi Dewa United. Persib Bandung punya interval waktu pertandingan hampir tiga pekan saat jeda FIFA Match Day. Skuad Maung Bandung terakhir kali tampil saat menjamu RMFC pada 8 November dan akan kembali bertanding di kandang Dewa United pada 26 November 2023. Jedah pertandingan sangat jauh juga. Pastinya saya ingin bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin dan meningkatkan kemampuan supaya lebih baik. Latihan mulai meningkat juga, kondisi juga baik setelah libur, jadi pres, dan kami siap tentunya fokus ke pertandingan selanjutnya, kata Beckham Putra. Persib Bandung nampaknya akan merubah komposisi sekuad asingnya dari yang semula bernuansa Eropa. Kini diubah kestelan pabrik lagi menjadi Amerika Latin. Seperti diketahui, sebelum masuk Boyzian Hodak, Robert René Albert dan Louis Mila sempat mengubah beberapa komposisi Persib Bandung menjadi rasa Eropa. Untuk Robert René Albert, nama-nama seperti Kevin Pankyper Louis, Nick Weepers, dan Geoprey Castellion asal Belanda diboyong ke Persib Bandung. Namun, warisan Robert René Albert saat ini tinggal menyisakan Nick Weepers yang masih bertahan sejak 2019 hingga saat ini. Sementara Louis Mila datang ke Persib Bandung dengan kebijakan mendatangkan dua pemain asal Sepanyol. Dua pemain asal Sepanyol tersebut diantaranya adalah Alberto Rodriguez dan Tyron Delvino. Dari dua pemain matador yang dibawa Louis Mila ke Persib Bandung hanya menyisakan Alberto Rodriguez sampai saat ini. Nama Alberto Rodriguez sejauh ini masih dalam tahapan aman bersama Boyzian Hodak untuk putaran kedua. Potensi pemain yang akan dilego oleh Persib Bandung justru ada pada otak serangan mereka asal Gabon yaitu Lepi Madinda. Senter dikabarkan Boyzian Hodak akan merelakan Lepi Madinda yang durasi peminjamannya akan usai per 31 Desember 2023 dan menggantinya dengan nama baru. Terkini muncul komposer anyar asal Amerika Latin tepatnya dari Kolombia yakni Brian Angulo. Kabar masuknya nama Brian Angulo ke dalam list belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia yaitu atligawakanda.id pada Sabtu 18 November 2023. Nama baru kandidat playmaker Persib yakni Brian Angulo pemain asal Kolombia. Dua pemain asing tersebut sudah disetujui oleh Boyzian Hodak. Tinggal menunggu konfirmasi dari manajemen Persib. Jika sudah diaprope maka tahap selanjutnya negosiasi tulis atligawakanda.id. Lantas siapa sejatinya Brian Angulo? Menilik dari laman transfer mak, Brian Angulo merupakan pemain asal Kolombia milik klub Liga Utama Sur dan Almeric SC. Brian Angulo lahir di Santiago de Cali, Kolombia 30 tahun lalu. Memiliki postur 170 cm dan kaki terkuatnya adalah kanan. Sejauh ini Brian Angulo pernah malang melintang bermain di beberapa kompetisi seperti Liga Kolombia, Siprus, Brazil, Sudan, dan Latvia. Sementara itu, bagaimana kans persib Bandung untuk mendapatkan Brian Angulo? Menilik durasi kontrak Brian Angulo yang akan usai per 30 Juni 2024 bersama Almeric SC, kans persib Bandung untuk membungkusnya terbuka lebar. Pasalnya, kekuatan finansial besar non-stabil persib Bandung bisa saja dengan mudah bisa menggaitnya. Selain itu, opsi peminjaman sampai dengan akhir musim juga bisa jadi plan opsi kedua jika gagal mendatangkannya dengan skema tebus kontrak. PSS Seleman menjadi tim yang sering gontak-ganti pelatih pada Liga 1 2023-2024. PSS kini resmi mendatangkan pelatih kepala baru untuk mengarungi putaran kedua musim ini. Mereka mendatangkan Risto Fidakopik. Risto tiba hari Kamis 16 November 2023 kemarin di Seleman dan langsung memimpin latihan sekuat Super Elang Jawa. Risto Fidakopik menjadi pelatih ketiga PSS Seleman musim 2023-2024. Mereka sebelumnya dilatih oleh Marian Mihail dan terakhir adalah Betran Kreson. Sosok Risto bukan wajah baru di sepak bola Asia Tenggara. Ia pernah melatih di beberapa klub seperti negara Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Pelatih berdarah Serbia namun berpaspor Sepanyol ini juga berhasil mencatatkan hasil positif dalam beberapa klub terakhir yang ditanganinya. Pelatih yang pernah juga bermain di Real Betis pada tahun 1994 sampai tahun 2000 ini akan didampingi oleh asisten pelatihnya Sardhan Lovicic. Lovicic juga sudah tak asing dengan sepak bola Indonesia. Ia pernah bermain di beberapa klub Indonesia seperti Persela Lamongan, Arema FC, Persibah Balikpapan, Persib Bandung, dan Borneo FC. Namun di Persib Bandung, Sardhan Lovicic tak bermain lama. Pergantian pelatih dari Miljan Radovike Robert Rene Abed membuatnya tersingkir. Gustavo Al Maida menceritakan proses kepindahannya dari Arema FC ke Persija Jakarta yang ternyata terkait dengan Persib Bandung. Persija Jakarta secara resmi mengumumkan kedatangan Gustavo Al Maida dari Arema FC. Gustavo Al Maida diharapkan mampu menjadi solusi atas mandulnya lini depan Persija Jakarta. Terlebih lagi, penampilan Gustavo Al Maida di Arema FC memang luar biasa. Ia mencetak 14 gol dari 16 pertandingan yang dijalani. Pemain asal Brazil ini pun memberikan komentarnya mengenai proses kepindahannya menuju Persija Jakarta. Jujur, saya juga tidak tahu proses negosiasinya. Lalu, sesudah pertandingan Arema FC melawan Persib Bandung, bos menelpon dan bilang semuanya sudah beres dan saya bisa pindah ke Persija, ujar Gustavo. Pemain berusia 29 tahun ini awalnya terkejut. Lalu, ia menghubungi sang istri yang ternyata senang mendengar kabar ini. Lalu, ia pun berpamitan kepada seluruh pemain Arema setelah melawan Persib Bandung. Saya terkejut, tapi ini kejutan yang baik. Saya menelpon istri dan dia pun senang bisa segera pindah ke Jakarta dan Persija. Setelah pertandingan melawan Persib, saya pamit kepada pemain dan staf Arema. Saya berterima kasih atas sambutannya setelah setengah musim bersama. Dan bilang bahwa saya akan bergabung dengan Persija, tutup Gustavo Al-Maida. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!